Jelasan gambar tritunggal sangat mudah sebelum diubah. Jadi ini adalah Fadr, Allah itu satu, yaitu Bapak. Bapak mengeluarkan firman, Bapak mempunyai firman dan roh yang kekal. Tapi roh dan firman itu masing-masing punya kehidupan. Jadi satu hakikat, satu kehendak, berarti masing-masing punya kehidupan. Firman bisa mengasihi Bapak, roh kudus bisa mengasihi Bapak, roh kudus bisa mengasihi firman, dan timbal balik hubungan cinta kasih. Ini maksud dari gambar tersebut. Nah yang melingkar itu adalah energi yang keluar dari ala tritunggal itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, lemah lembut. Itu namanya uncreated energy atau energi yang tak tercipta. Jadi ala tritunggal yang kekal.